Halo Assalamualaikum, Alhamdulillah ketemu lagi di channel Mamabel Di video kali ini aku mau share kegiatan aku full di luar rumah Karena pas libur kemarin itu bingung mau kemana ya mam Masa iya beberes terus kan capek ya mam butuh refreshing gitu kan keluar rumah Akhirnya karena kemana-mana juga macet Suamiku dan aku searching-searching gitu Akhirnya kita ketemu tempat yang bikin aku penasaran banget Adanya di Central Park ya di CP Namanya itu Kak Kavi, aku gak tau nyebutnya yang bener gimana ya Pokoknya Kak Kavi lah gitu ya Jadi ini kayak mini show gitu Tapi ini lebih lengkap dan lebih besar Nah ini aku udah sampe ya Aku sih taunya Kak Kavi itu ada di Central Park Sama di Moe ya Mall of Indonesia Kalau di mall yang lain aku kurang tau ya Nah ini ternyata emang lengkap banget Ada makanan, ada skincare, ada makeup Terus ada topless-topless, ada baju Pokoknya fashion gitu ada juga disini Emang lengkap banget ya Emang lengkap banget ya dan aku ngeliatnya jadi kayak toserba gitu ya mam Karena emang serba ada Cuman perlengkapan dapurnya itu emang gak terlalu lengkap ya Cuma sedikit banget Nah ini yang paling menarik mata aku Ini tuh ada kayak koridor khusus yang jual ramen-ramen gitu ya Mie instan gitu Ini lengkap banget disini Cuman aku gak beli Karena emang tujuan aku kesini tuh bukan buat beli ramen ya Ini tuh cuma liat-liat aja Cuma sekilas aja ya mam Kalau mami-mami pecinta ramen Dan lagi nyari-nyari ramen yang susah dicari Di toko-toko Bisa dicari ke Kak Kavi Karena menurut aku disini tuh lumayan lengkap ya Makin lama diliat tuh malah kayak pengen ngeborong gitu ya mam Nah ini aku lanjut lagi Liat-liat Jalan-jalan Karena tempatnya besar Meskipun banyak orang kayak gini tuh masih nyaman ya mam Jadi gak ribet sama orang gitu Karena emang tempatnya luas banget Biarpun rame ya Karena liburan juga ya Nah ini Ada kayak toples-toples gitu ya Jadi memang Kalau untuk peralatan rumah tangga gitu Peralatan dapur gitu Gak ada ya mam Paling juga cuma toples-toples gitu Nah ini tempat baju-baju Ada topi Ada celana gitu Pokoknya ini Khusus tempat fashion ya disini Tas-tas juga ada Nah ini aku juga liat kayak sponge mandi Ya apa sih namanya shower ya Terus ada Nah ini nih Ini juga murah cuma 20 ribu Ini tuh hand towel ya Apa sih namanya Aduh aku lupa deh Mendadak suka lupa deh Kalau lagi voiceover gini Tadinya aku mau beli Cuma pas inget Aku masih punya beberapa di rumah ya Belum butuh-butuh banget Gak usah deh Nah ini dia sebenernya Tujuan utama aku ke Kakavi ini Itu mau beli mainan Abel ya mam Tadinya tuh aku cuma liat via Shopee aja Tapi pas searching-searching Ternyata dia ada tokonya Dan ternyata emang Banyak banget mainan Dan mainan disini tuh juga Bukan yang termasuk mahal gitu ya mam Kalau di toys kingdom Kid station itu kan emang mahal-mahal ya Tapi kalau disini tuh Enggak terlalu mahal Masih Eh masih Malah menurut aku tuh Masih murah gitu lah mam Nah ini dia Lego Tujuan Abel tuh sebenernya Mau beli ini ya Ini tuh cuma 80 ribu ya mam Cuma 79 ribu 900 Tapi disini aku tahan dulu Aku gak langsung ambil Aku mau liat-liat dulu yang lain ya Disini tuh ada puzzle-puzzle juga Pokoknya disini tuh Mainan anak tuh banyak banget mam Jadi untuk momi-momi yang Punya toddler di rumah Lagi bingung mau beli apa Coba deh main ke Kakavi kesini Bener-bener Cuci mata banget deh Aku suka soalnya Ngelet mainan-mainan anak ini ya Disini juga ada Miniatur-miniatur hewan Yang dari karet itu ya Apa sih namanya Duh lupa lagi kan Duh gitu harganya juga Gak terlalu mahal gitu lah mam Gak terlalu menguras kantong ya Apalagi ini puzzle ini Ini tuh cuma 49 ribu ya mam Cuma 50 ribuan aja Gak nyampe 100 ribu Kalo ada yang 100 ribu nih Nih kayak gini mam Ini tuh harganya 179 ribu ya Ya 180 ribu gitu ya Tapi ini tuh isi puzzle-nya tuh Super banyak ya Jadi bener-bener ada harga Ada kualitas gitu ya mam Jadi ini tuh mainannya Bukan mainan yang Ece-ece gitu Emang super bagus sih Mainan-mainan disini ya Makanya Aku ajak Abel kesini Biar dia liat-liat Karena kasihan ya Untuk dirumah kan Disini juga Bisa cuci mata juga Terus disini juga Ada mobil-mobilan Pokoknya Untuk momi-momi Yang mau cari kado Atau mau beliin Anak mainan Gitu ya Bisa banget kesini Karena emang super banyak Dan super lengkap banget Nah ini juga ada Painting 3D ya mam Jadi ini kayu gitu Isinya Gambar kuda Terus udah satu paket Ada cat airnya juga Sama kuas ya Jadi bagus banget Untuk melatih kreativitas Anak Nah ini dia Yang gemes Ini tuh kayaknya Lego ya Tapi ini kayak Ada prinsesnya gitu Harganya juga Cuma 39 ribu ya Ini tuh tapi Bagus banget Dalamnya tuh Kayak ada bonekanya Gitu ya Nah kalo udah disusun Jadinya kayak gini ya mam Gemes banget ya Aku tuh suka banget ya Kalo ngeliat Mainan-mainan anak tuh Nah ini juga Kayak yang Painting tadi Cuman versi yang Lebih kecilnya Dan murahnya Di dalamnya tuh Juga ada cat airnya ya Cuma aku gak tau Ada berapa Cat air di dalam Cuman ini painting juga Makin lama disini tuh Kayak makin pengen Ngeborong gitu loh mama Gak tau kenapa Aku tuh suka banget Sama mainan-mainan anak gitu ya Kayak Refreshing aja gitu ya Cuci mata Apalagi harga-harga Juga gak terlalu mahal gitu ya Gak terlalu menguras kantong Nah ini ada magic sand juga Harganya 160 ribuan Ini tuh pasir-pasir gitu ya Tadinya aku juga mau beli Cuma aku inget-inget Ya ampun Ini tuh bukan list aku Aku tuh kesini cuma mau beli Lego sama puzzle aja ya Jadi magic sandnya Aku tahan dulu Nanti aja ya Next aku bakalan kesini lagi Mau beli magic sandnya Jadi untuk sekarang Aku cuma mau beli Tujuan utama aku kesini Jadi beli Lego sama puzzle aja ya Nah ini puzzle-nya Eh puzzle Ini legonya Aku serah terima ke Abel Dia tuh seneng banget Happy banget Abel tuh kalo Waktu selama disini tuh Jingkrak-jingkrak mulu gitu loh mam Saking girangnya gitu ya Nah ini dia Dia masukin ke keranjang ya Sama papahnya tuh ya kan Jingkrak-jingkrak lagi Masya Allah kalo ngeliat Anak happy tuh Pasti seneng juga ya mam Anak happy Pasti mamanya juga happy ya kan mam Ini aku lanjut lagi Muter-muter lagi Liat-liat Jadi emang Tujuan aku kesini kan Untuk beli mainan ya Jadi emang Muter-muternya Di sekitaran Koridor mainan aja ya mam Ini dia puzzle-puzzle Ini banyak banget ya Ini aku beli yang 100 piece puzzle aja Karena semakin banyak piece-nya itu Dia semakin kecil-kecil gitu ya mam Jadinya pusing ini aja tuh Yang 100 piece aja tuh Udah ya ampun Harus dinomerin gitu loh mam Belakangnya Biar gak lupa Jadi kalo misalnya dipasang ulang Manti jadi pusing gitu loh Karena emang piece-nya tuh Banyak banget puzzle-nya Nah ini juga ada Apa nih ya Kayak Cat-cat juga sih Painting juga Maksudnya Cat-cat Namanya Cute Pet Jadi isinya tuh kayak Binatang-binatang gitu Nanti kita painting gitu ya Disini juga ada Uno Ada Monopoly juga ya mam Tapi ini Monopoly-nya Pas aku liat Monopoly yang modern gitu Aku belum tau sih Belum pernah liat juga Ini juga ada mainan Apa Alat-alat yang Buat di pasir pantai gitu ya Ini juga ada Mainan yang Di tangan gitu ya Mainan karet Karakter burua Apa Karakter binatang Ini bisa di Mainin pake tangan gitu Ini juga bahannya Bagus banget sih mam Karetnya Cuma aku bingung sih Kalo beli ini juga Buat apaan ya kan Buat iseng-iseng aja sih ya mam Nah lanjut lagi Ini aku ada di koridor Mainan binatang ya Kayak miniatur gitu Ini bahannya super bagus ya mam Dan bentuknya itu Menyerupai aslinya ya Karena aku pernah beli Yang murah banget Super murah Itu pas nyampe Aku bingung Ini bentuknya Binatang apa Ini rusa Apa kuda Karena emang gak jelas Binatangnya Binatang apa gitu Terus udah gitu Yang murah itu Biasanya keras gitu ya mam Bahannya ya Jadi kalo dilempar gitu Kan namanya anak-anak Suka ngelempar ya Takutnya kena kepala gitu Sakit kan mam ya Jadi bahaya Kalo ini tuh Bener-bener bagus Bahannya Karet gitu Elastis Jadi gak membahayakan Untuk anak gitu ya mam Ini tuh versi yang lebih lengkapnya Versi yang topless Isinya banyak banget Harganya 200 ribu ya 199 ribu Udah lengkap banget Ini jenis mainan Apa Jenis binatangnya Isinya itu ada 30 binatang Udah gitu Semua mainan di Kakavi Itu udah SNI ya mam Jadi gak usah khawatir Ini juga bisa beli di Shopee Via Shopee Nanti linknya aku cantumin Di kolom deskripsi ya Ini aku udah selesai Muter-muter Di koridor mainannya Ini aku mau pulang Tapi aku mau beli Makanan dulu Cemilan Jadi tadi aku liat ada Orang di keranjangnya itu Bawa tricks Jadi aku cari-cari aja Dan ternyata nemu Akhirnya aku beli aja Yang original Terus Suami aku juga Mampir dulu Ini tuh Suami aku beli kopi ya mam Jangan salvok sama botolnya Ini bukan alkohol ya mam Ini tuh Kopi Kopi pahit Emang lucu banget botolnya Ini botolnya pas abis Gak aku buang ya mam Aku Apa Aku simpen Karena emang bagus botolnya Oke ini aku udah selesai Suami aku Lagi antri bayar Ini tuh tepat Ada di samping Kasir ya Makanya aku melipir Liat-liat tasnya Oke deh Sampai disini dulu Video aku kali ini Terima kasih untuk teman-teman Yang selalu support channel aku Semoga video-video aku ini Menghibur ya Jangan lupa di like Kalau suka videonya Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum Wr. Wb